Lagi viral soal cerita penumpang KAI yang makanannya dibongkar dan dimakan sama penumpang lain. Jadi ceritanya gini, ada seorang penumpang kereta Api Serayu arah Kiara Condong ke Pasar Senen pas Senin 12 Desember lalu. Nah, di perjalanan penumpang ini mau beli makanan ke gerbong lain. Pas balik, eh dia lihat bungkus oleh-oleh yang dia bawa udah dibongkar sama penumpang lain, bahkan oleh-olehnya yang lain juga udah dimakan dan bungkusnya itu masih ada di bawah kaki oknum yang makan ini. Pas ditanyain, pelaku sih bilang miranya penumpang ini udah turun dari kereta dan oleh-olehnya ketinggalan. Tapi jelas-jelas, tas sama koperasi penumpang masih ada di situ. Kejadian kayak gini ternyata banyak yang ngalamin, guys. Dari cuitan ini muncul beberapa akun lain yang juga cerita makanannya diambil dan dimakan sama penumpang lain tanpa izin. Duh, meresahan banget ya. Pihak KAI sih udah mastiin kalau petugasnya selalu melakukan patroli di gerbong kereta secara berkala dan mengimbau penumpang buat laporin kejadian yang gak diinginkan ke kontak senter KAI di 121. Kejadian soal makan makanan orang lain ini bukan cuma di kereta. Sempat rame juga ojol yang salah alamat ngirim pesanan makanan. Pas balik lagi buat ambil makanan itu, eh makanannya udah dimakan sama yang punya rumah. Intinya sih kalau kita ngerasa ada makanan atau bareng lain yang bukan punya kita, ya jangan diobrak-abrik deh. Kalian ada pengalaman serupa gak? Coba komen ya.